. Pencabutan laporan KDRT Lesti Kejora hingga kesepakatan perdamaian dengan Risky Bilar membuat banyak publik atau warganet kecewa. Kekecewaan warganet pun ramai disampaikan di kolom komentar Instagram Lesti Kejora Tak terkecuali orang-orang terdekatnya satu di antaranya keluarga hingga sahabat dari istri Rizky Bilar Selain kekecewaan, warganet pun mengingatkan sesuatu kepada ayah Lesti Kejora Endang Mulyana lewat kolom komentar Instagram at ayah garis bawah Kejora Banyak warganet yang mengingatkan Endang Mulyana terhadap perilaku kasar Rizky Bilar yang dikhawatirkan bakal terjadi lagi Hingga mengingatkan soal akal bulus Rizky Bilar yang disebut-sebut warganet bakal menguasai harta Lesti Kejora Ayah itu Dede Lesti jangan mau jadi ATM berjalannya si Bilar Kudu ingat ya si Bilar sudah selingkuh, pengangguran Kita sebagai cewek merasa malu sendiri kayak yang enggak ada harga dirinya ya apalagi disiksa Kata akun at YKRTKA29 dilansir Purwasuka dari Instagram at ayah garis bawah Kejora di Ungga Senin Tanggal 17 Oktober tahun 2022 Pak, Lesti harusnya meniru Ayu Ting Ting Pak Dulu Ayu Ting Ting baru sebulan menikah saja sudah minta cerai gara-gara lakinya tukang selingkuh Dan terbukti setelahnya sama Ayu Ting Ting itu lakinya menikah lagi sama siapa saja Ayo pak ditiru pak Ayah rojak pak Pinta akun at dia.anugraheni Ayah enggak kasihan anaknya mau damai lagi dengan laki tukang KDRT Nanti tambah menyesal lo Ayah please, jangan membiarkan mereka bersatu lagi Bilar bukan imam yang baik untuk dede, kasian dede ayah Masa depannya masih panjang, enggak rela dijadikan pelampiasan kekerasan oleh si menantu tak tahu diri itu Pinta akun at raina.rpk Kasian Lesti itu ayah Gara-gara balikan sama Bilar sampai dihujat di seluruh Indonesia Dan artis-artis dikatain Lesti bucin sama Bilar dan enggak memikirkan banget badannya Kata akun at aminahamina 3479 Lesti kejora dan keluarganya memutuskan untuk berdamai dan mencabut laporan Rizky Bilar Ayah Lesti, Endang Mulyana juga mengaku telah memaafkan sang menantu yang telah melakukan KDRT pada putrinya Ia menyebut Bilar sudah memeluk dan meminta maaf padanya Namun, tak sedikit yang menduga jika ayah Lesti terpaksa memaafkan perbuatan sang menantu demi kebahagiaan sang putri Terkait narasi yang beredar, pakar mikro ekspresi Dodi Tri Asmara pun membaca raut yang tersirat dari wajah ayah Lesti Kala mengaku telah maafkan sang menantu Dodi melihat Endang berusaha mendukung pernyataan sang putri Basically apa yang mau ambil sikap gitu kan, anaknya sudah bikin statement Sebagai seorang ayah dia pasti ngedukung apa yang anaknya sampaikan jadi itu yang coba ia sampaikan Jelas Dodi saat menjadi bintang tamu pagi-pagi Ambiar, Trans TV, Senin, 17.10 Meski begitu, Dodi melihat terdapat perasaan kesal dan tegang yang tersirat dari wajah Endang Ayah Lesti disebut ingin marah tapi tak bisa Sikap Endang yang terlihat terus menatap ke atas mengisyaratkan kebingungan akan apa yang bakal terjadi ke depannya Dan kelihatan mukanya tegang, terus kemudian ada kesal juga Betul sekali, marah dan dia cenderung lebih sering menatap ke atas Artinya dia membayangkan nanti ini jadinya seperti apa Lebih lanjut, Dodi juga membaca ekspresi wajah Lesti dalam jumpa pers tersebut Ia melihat Lesti tak nyaman dengan kondisi saat itu Lesti disebut ingin marah dan tak berani menatap ke arah kamera Sikap ini mengisyaratkan seseorang sedang malu atau tak ingin bercerita tentang hal-hal yang membuatnya sensitif Kalau dari Mbak Lestinya pertama satu dia gak nyaman dengan kondisi itu Artinya gak nyaman, dia nahan marah karena dari ini sudut bibirnya Matanya terus kemudian dia tidak menatap kamera Dan cenderungnya lihat ke atas Dia tidak berani langsung ke kamera bisa karena malu atau ada yang tidak ingin dia ceritakan Kata Dodi Terima kasih telah menonton!